Sahabatku, bersumpah lagi di channel DNGJS Kali ini saya akan mengasih tahu untuk sahabatku bagi yang membutuhkan Cara mengatasi wifi internet yang tidak bisa terhubung ya Padahal wifi tersebut sudah menyambung ya sahabat ya Jadi kali ini saya akan mengasih tahu cara dan triknya Cara mengatasi wifi internet yang tidak bisa terhubung ya Jadi akan saya kasih tahu sahabatku karena ini saya sudah terhubung di wifi ya Bisa dilihat di atas Kita akan coba membuka google Apakah bisa connect Kita ketik biasa saja misalkan FB seperti ini ya Kita klik ok Nah ini tidak bisa ya sahabat ya Situs ini tidak dapat dijangkau ya Jadi intinya padahal sudah terhubung di wifi ya Tetapi tidak mau untuk internetan Jadi akan saya kasih tahu sahabatku untuk solusi mengatasinya sangat mudah Langsung saja sahabatku langkah yang pertama bisa masuk di pengaturan Setelah seperti ini Sahabatku tinggal pilih saja yang namanya koneksi ya Kita klik Nanti tampilannya akan seperti ini Setelah tampilannya seperti ini Sahabatku tinggal klik saja lagi yang namanya wifi Nanti tampilannya akan seperti ini Padahal ini sudah tersambung ya sahabat Tetapi tidak bisa untuk internetan Setelah seperti ini Sahabatku tinggal klikkan saja Yang ada gambar pengaturan di sebelah wifi ya Kita akan klik Nanti akan muncul seperti ini Setelah muncul seperti ini Kita klik saja tingkat lanjut Kita klik Terus kita scroll Ini biasanya ini sahabat Nanti tampilannya akan seperti ini ya Setelah sahabat masuk di sini ya Terus sahabatku di klik saja yang namanya pengaturan IP ya Kita klik Terus kita pilih yang namanya status dulu ya Kita setting dulu Setelah sahabat masuk di sini Sahabatku tinggal mengganti Angka kedua yang Di pojok sendiri ya Yang terakhir sendiri ya Ini kan 90 ya Kita bisa menggantinya dengan 26 Seperti ini ya Terus kita scroll Kita scroll ya Seperti ini Untuk ininya Biar saja Untuk panjang awalan Kita biarkan saja 24 Untuk DNS 1 Misalkan ini tidak bisa ya Kalau ini Biasanya kebawaan wifi nya ya Sudah otomatis ya Tetapi kalau memang Lemot Tidak bisa Perlu kita ganti Jadi kita ganti Sesuai ini ya 8.8.8.8 Seperti ini sahabatku ya Kita coba dulu Apakah ini bisa ya Misalkan Cara ini tidak bisa Kita juga wajib mengisi DNS ya Ya Juga wajib mengisi Tapi kita coba dulu ya Kalau ini bisa Kita tidak perlu Mengisi DNS 2 ya Cukup DNS 1 saja ya Ini kan sudah ada Kopianya ya Itu 8.8.4.4 ya Itu untuk DNS 2 Tapi kita coba dulu Untuk DNS 1 dulu Kalau sudah bisa Kita tidak perlu Menambahkan angka Di DNS 2 Langsung saja Kita klik simpan Setelah seperti ini Kita ubah Pengaturan IP Menjadi DHCP lagi Setelah seperti ini Klik simpan lagi Simpan Setelah seperti ini Kita perlu restart lagi Kita klik lupa Sudah Kita masuk lagi Terus kita masukkan Kata sandi kita Di Wifi tersebut Setelah seperti ini Kita klik Sambung Setelah seperti ini Kita coba Buka Google lagi Saya akan Mengklikkan FB Misalkan Kita klik OK Alhasil Bisa ya Buat internetan Wifi Sudah Bisa Terkonek Dengan internet Jadi Begitu saja Untuk sahabatku Semoga Informasi Membantu Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih